Intro Pasuk ke tempat kerja yang baru berarti harus siap sama segala perubahan Mulai dari rekan kerja, bos tanggung jawab, sampai gaji yang baru Ngerasa cemas dan grogi di hari pertama bekerja udah pasti bakal dialami Makanya kamu harus punya kemampuan adaptasi yang baik Di episode kali ini, begini-begitu bakal kasih kamu tips beradaptasi di tempat kerja yang baru Tips pertama, tenang dan mengamati sekitar masuk ke lingkungan baru bisa jadi hal yang menakutkan Atau justru buat kamu terlalu antusias Pada tahapan pertama ini, kamu harus bisa seimbangin keduanya Atur nafas kamu dan pikirkan hal-hal yang positif Sebagai karyawan baru, penting untuk kamu mengamati sekitar terlebih dahulu Mulai dari suasana kantor, rekan kerja, sampai sifat atasan kamu Kalau kamu udah mengamati seluruhnya dengan baik, kamu pasti bisa lebih cepat menyusahkan diri Tips kedua, bersikap sopan Indonesia udah dikenal dengan penduduknya yang ramah dan sopan Masa sih kamu di tempat kerja yang baru, papasan sama karyawan atau bahkan atasan malah buang muka Berusaha lah untuk menyapa semua orang dengan sopan dan sedikit basa-basi Berikan senyuman terbaikmu setiap hari Dengan bersikap sopan, kesempatan kamu berhubungan baik dengan rekan kerja pun pasti meningkat Tips ketiga, jalin pertemanan Kamu gak mungkin bisa saling kenal dengan rekan kerja kalau kamu cuma duduk diem aja Terus nunggu diajak ngobrol sama orang lain Dekatilah mereka dan mulailah mengobrol tentang apapun Bisa soal hobi atau berita yang sedang hangat Kamu juga harus bisa melihat situasi Jangan sampai kamu malah dinilai sok kenal atau sok dekat Tips keempat, hindari komplain Di minggu-minggu pertama kerja mungkin kamu bakal nemuin beberapa hal yang gak nyaman Entah itu dari bos yang kurang manusiawi, rekan kerja yang merepotkan Atau malah ruang kerja kamu yang terlalu kecil Karena kamu masih jadi karyawan baru, berarti belum saatnya kamu untuk komplain kayak gitu Pikirkan aja hal-hal baik-baik untuk menenangkanmu Seperti jumlah gaji yang lebih besar dari kantor sebelumnya mungkin Tips kelima, sayangi bosmu Seperti layaknya rumah, setiap kantor pasti juga punya kepala keluarga Alias bos Dia yang punya kekuasaan penuh di tempat kerja kamu Nah, kalau kamu gak mau jadi korban potong gaji atau bahkan PHK Kamu harus menyayangi bos kamu sepenuh hati Tetap matanya ketika berbicara, tersenyum dan jika ada kesempatan Peluk erat bos kamu dengan erat Nah, semua tips di atas juga harus diimbangin dengan kinerja kantor kamu ya Jangan sampai jadi karyawan yang cuma jago adaptasi Tapi semua kerjaannya dilupain Dan selalu ingat kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan begini Begitu Sub indo by broth3rmax